PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Yahoo! Teman-teman, gimana puasanya? Jangan mager alias malas gerak ya! Meski puasa, kalian harus tetap semangat beraktifitas seperti Kak Bella yang lagi siap-siap mau menyelam tuh! Hati-hati ya Kak, jangan sampai airnya masuk ke tubuh! Sayang kan, puasanya bisa batal! Tapi kok peralatannya beda ya? Kok, disini kan gak ada laut! Adanya kan sungai! Masa iya sih mau diving di sungai yang alirannya deras? Yang ada malah kebawah arus nanti! Takut! Melihat papan seluncur ini, Otak jadi ingat sesuatu deh teman! Oh iya benar! Ini adalah riverboarding! Olahraga menyusuri sungai! Kalau mau cobain olahraga ini, Kalian butuh papan khusus seperti ini! Jangan lupa, pakai baju tahan air, pelampung, helm, dan pin juga ya! Let's go! Langsung kita gas nih Kak! Otak udah gak sabar untuk meluncur! Hihihi! Melakukan olahraga ini diperlukan keseimbangan dan konsentrasi yang tinggi teman! Karena salah-salah sedikit, kita bisa terbalik dan terbawa arus kekenangan masa lalu! Eh, maaf! Kok jadi curhat sih? Hihihi! Tapi tenang teman, ada sepatu katak atau fin yang berperan penting mengendalikan arah. Fin ini berfungsi untuk mendorong dan mengarahkan saat kita terdorong arus. Dengan begitu, kita bisa mengontrol posisi kita saat berada di sungai. Kalau terlihat santai, olahraga ini banyak menguras tenaga lho! Selain kaki harus terus bergerak, tangan kita juga harus kuat untuk memegang papan agar tidak terlepas. Eits, meski terlihat berbahaya, tapi olahraga ini aman kok. Asalkan tetap didampingi oleh instruktur yang berpengalaman ya! Nah, jadi kalau kalian mau mencobanya dan baru pertama kali, wajib banget tuh didampingi oleh instruktur. Cokup! Nah, nah! Ada yang gak mau kalah nih nunjukin skillnya ketika berenang di air. Kak Bella bisa-bisa kalah saing nih sama Sobat Otan. Sabar ya, Kak! Hihihi! Angsa adalah burung air, teman. Jadi kemampuan berenangnya sudah tidak dilakukan lagi, alias sudah berlisensi atau bersertifikat. Hihihi! Mantap, Sob! Kemampuan angsa berenang tidak lain dan tidak bukan karena desain tubuhnya. Mereka memiliki selaput pada kakinya yang digunakan untuk mendayung saat berenang. Konsepnya sama seperti sepatu fin yang digunakan kabila tadi. Karena angsa masuk dalam kategori unggas akuatik, maka bulunya tersusun rapat dan bertumpuk seperti sisik ikan. Sementara pada tubuh angsa, terdapat pelanjar minyak yang membuat bulunya tetap kering. Tentu saja hal ini dapat membantu angsa agar bisa terapung di atas air tanpa harus basah kuyuk. Cek! Tunggu-tunggu! Kalian gak percaya nih kalau bulu angsa ini tahan air? Oke! Kalau begitu, Oten dan Kabela akan menguji bulu angsa ini. Agar lebih terlihat, kita akan gunakan air yang berwarna, teman. Puji coba pertama adalah mencelupkan bulu angsa ke air yang berwarna. Tuh, lihat kan? Bulu angsa ini tetap kering. Tidak tampak basah sama sekali. Nah sekarang, coba kita siram dengan air yang sama. Lagi dan lagi. Air berwarna ini tidak meresap ke dalam bulu angsa, teman. Tetapi malah langsung terjatuh. Bulu angsa bisa anti air karena terdapat kandungan minyak pada bulunya. Angsa mengeluarkan minyak dari tubuhnya dan disebarkan ke seluruh tubuh menggunakan paruh. Minyak tidak akan pernah larut dalam air, sehingga air hanya akan melewati dan tidak menyerap pada bulu. Selain itu, fungsi dari minyak ini juga membuat angsa agar tetap hangat saat cuaca dingin. Tidak hanya angsa saja yang memiliki bulu anti air, teman. Sekarang, ada teknologi yang bisa bikin benda menjadi anti air. Nih, langsung kita buktikan saja kalau kalian masih nggak yakin. Media uji coba kali ini adalah kaos yang berwarna putih, teman. Sisi sebelah kanan kita semprotkan spray anti air. Sedangkan sisi sebelah kiri tidak kita semprotkan spray air. Setelah kita tunggu kurang lebih 60 menit agar kering, sekarang waktunya kita coba. Lihat, teman. Baju yang diberi spray tidak menyerap air berwarna ini. Air langsung jatuh ke bawah. Konsepnya seperti bulu angsa. Sekarang kita coba sisi sebelahnya yang belum kita kasih spray. Akhirnya langsung menyerap pada bulu, teman. Sampai-sampai bajunya berubah warna. Cakep! Nanoteknologi pada spray ini akan melapisi permukaan dari segala bentuk cairan, teman. Sehingga, jika terjadi kontak antara molekul air dan permukaan yang dilapisi, hasilnya cairan tidak akan menempel. Teknologi ini juga bisa diaplikasikan pada semua barang loh. Tidak hanya pada baju saja. Otan mau juga disemprot, ah siapa tahu Otan jadi anti air kalau lagi berenang. Hihihihi Kehebatan bulu angsa tidak hanya sampai di situ saja, teman. Karena kerapatan dan minyak yang terkandung pada bulunya, angsa jadi bisa tetap merasa hangat dalam cuaca yang dingin. Oleh karena itulah, banyak yang memanfaatkan bulu angsa untuk dijadikan jaket penghangat, teman. Salah satu contohnya yang dipakai kabela ini, jaket bulu angsa. Jaket bulu angsa atau dikenal dengan daun jaket ini, memang jadi andalan ketika sedang beraktivitas di udara yang dingin, teman. Fakta menariknya, jaket bulu angsa ini bisa menahan udara dingin hingga suhu minus 20 derajat loh. Cakep! Sekarang di Indonesia sudah banyak yang memproduksi jaket bulu angsa ini loh. Bangka deh! Cara bikinnya Pertama, buat pola terlebih dahulu, teman. Lalu jahit seperti ini. Sekarang, masukkan bulu angsanya ke dalam jaket. Bulu angsa yang digunakan adalah bagian daun peta air, teman. Ini adalah lapisan bulu halus yang ditemukan di bawah bulu bagian luar angsa. Bulu bagian bawah ini adalah lapisan yang paling halus. Setelah terisi penuh, jaket kembali dijahit dan dirapihkan agar bulu angsa tidak keluar. Karena kualitasnya yang baik, sampai-sampai peminatnya sampai ke pasar luar negeri loh. Cakep! Waduh, waduh. Sepertinya ada yang gak beres nih. Kalian kenapa sih, sob? Teman, seperti inilah perilaku angsa ketika sedang memerebutkan tahta ke pemimpinan. Angsa jantan akan saling menyerang satu sama lain dengan cara menggigit bulu lawannya. Jadi, kalian jangan heran kalau ada angsa yang bulunya tidak tumbuh dengan sempurna. Selain untuk memerebutkan kepemimpinan, angsa juga saling menyerang karena berebut makanan. Biar gak rebutan makanan, Kak Bella datang nih bawa makanan kesukaan kalian. Come to mama! It's time to lunch! Sok bule banget ya, Otan. Di sini angsa diberikan pelet khusus teman. Angsa dapat makan di darat maupun di air. Hal ini dikarenakan kemampuan paruhnya yang seperti saringan. Saat di air, mereka dapat menyaring makanannya sehingga air atau lumpur tidak ikut termakan. Sementara ketika di darat, mereka dapat makan dibantu oleh gigi yang terdapat pada paruhnya. Karena angsa merupakan hewan akuatik, mereka juga makan tanaman air dan hewan-hewan kecil yang berada di air. Kalian sudah tahu belum kalau lidah pada angsa terdapat gigi? Ih, serem! Gigi itu disebut papile. Papile memiliki struktur seperti duri, berguna untuk memindahkan makanan ke dalam kerongkongan. Gigi lidah ini juga membantu angsa untuk menyaring air dan lumpur ketika mereka mengambil makanan di dalam air. Serem juga ya, kayak di film-film zombie. Kabur sebelum disosor! Ada yang makan gak bagi-bagi ke otan nih. Sendoknya unik banget. Loh, ini kan sendok bebek. Iya, karena bentuk sendoknya mirip paruh bebek atau angsa. Sendok bebek identik dengan Chinese food karena berasal dari Tiongkok, teman. Sendok bebek biasa digunakan untuk makanan-makanan yang berkuah seperti sup. Bentuk paruh bebek atau angsa memiliki cekungan yang cukup dalam untuk menampung air. Bentuk ini mirip dengan sendok bebek yang memiliki cekungan untuk dapat menampung makanan yang berkuah. Selain itu, bahan keramik pada sendok bebek memiliki fungsi untuk menyerap panas yang berlebih pada sup. Kalian punya sendok bebek gak di rumah? Terima kasih telah menonton!